Intro Shederalun Vanessa Kong resmi ditahan di rumah tahanan atau rutan Mabes Polri Penahanan tersebut usai pemeriksaan perdana keduanya sebagai tersangka pada Senin 18 April 2022 Selain Vanessa Kong, sang ayah Rudian Topei juga ikut mendekam di penjara selama 20 hari ke depan Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Dirti Pidexus Baris Krim Polri, Bregjen Paul Wisnu Hermawan Usai dikonfirmasi terkait penahanannya, seketika Instagram Vanessa Kong, at Vanessa Kong, mendadak raib Akun tersebut kini tidak bisa ditemukan dalam mesin pencarian di media sosial Instagram Padahal, pada malam sebelum dilakukan penahanan, masih dapat ditemukan Instagram Vanessa Kong Atas kasus ini, Vanessa Kong dan ayahnya Rudian Topei dikenai Pasal 5 dan atau Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Adapun Vanessa Kong menerima aliran dana dari sang pacar sebesar 1,1 miliar rupiah Hingga mendapatkan tanah di kawasan Tangerang Selatan senilai 7,8 miliar rupiah Hingga mendapatkan tanah di kawasan Tangerang Selatan Hingga mendapatkan tanah di kawasan Tangerang Selatan Selamat menikmati selamat menikmati